Intro Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Berbagai kegiatan di Amerika Serikat tampak bangkit kembali dengan sektor bisnis dan ajang olahraga kembali buka dengan kapasitas penuh, di tengah kekhawatiran akan penularan virus corona varian Delta dari India. Kehidupan mulai tampak normal di sejumlah kota Amerika, dan jutaan warga menikmati akhir pekan pertama di awal musim panas dengan banyak sektor usaha sudah kembali buka dengan kapasitas penuh dan tanpa kewajiban jaga jarak ataupun pemakaian masker. Sejumlah negara bagian juga bersiap untuk buka kembali secara penuh. Sektor bisnis di California, seperti restoran dan bar, boleh menerima pelanggan dengan kapasitas 100% mulai 15 Juni. Tapi menurut Departemen Kesehatan Masyarakat California, warga masih perlu memakai masker di transportasi umum, di dalam gedung sekolah, fasilitas kesehatan, dan beberapa tempat lainnya. Sementara negara bagian New York akan mencabut hampir semua pembatasan apabila 70% warga dewasa negara bagian ini sudah mendapat setidaknya satu suntikan vaksin, dan angkanya kini sudah mendekati 70%. Tapi kalangan medis tetap mengkhawatirkan penularan varian Delta, yang pertama terdeteksi di India, dan kini diperkirakan mencakup 6% dari kasus COVID di Amerika, naik dua kali lipat dibanding pekan lalu. Pandemi COVID telah menelan korban jiwa hampir 600 ribu orang di Amerika, dan meski angka kematian sudah turun drastis, tapi masih sekitar 300 orang lebih meninggal dunia setiap hari akibat COVID di Amerika. Hingga kini, baru 13 negara bagian Amerika yang mencapai tingkat vaksinasi 70%. Sementara banyak orang yang masih ragu terhadap vaksin COVID juga mempersulit upaya memvaksinasi 70% warga untuk mendapatkan kekebalan komunitas. Keraguan ini ikut diperparah adanya disinformasi oleh beberapa negara, terutama kepada vaksin buatan negara barat. Pemerintahan AS menunding ada aktor negara dibalik disinformasi terhadap vaksin Rusia, salah satu pemain utamanya. Vaksin buatan AS Pfizer dan Moderna menjadi sasaran disinformasi karena dituduh memiliki efek samping hingga kematian. Pejabat Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mencermati upaya mendiskreditkan vaksin barat ini dilakukan di tengah promosi vaksin buatan Rusia sendiri, Sputnik V. Tapi Rusia tidak sendirian dalam kampanye disinformasi. Pejabat Uni Eropa mencatat media Tiongkok juga berupaya mengikis kepercayaan terhadap vaksin buatan barat. Pemerintah AS harus berupaya ekstra melawan kampanye disinformasi ini. Analis lain juga menilai kampanye disinformasi Rusia dan Tiongkok bisa menjadi bumerang. Karena rakyatnya sendiri bisa ikut percaya bila akhirnya juga membaca. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke paspor vaksinasi digital yang diterapkan negara bagian New York dan sedikitnya 2 juta warga telah mendaftar. Beberapa negara bagian Amerika juga sedang menguji coba sistem serupa. Tapi sebagian lain, seperti Texas, justru melarangnya dengan dalih melindungi privasi warga. New York menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang meluncurkan paspor vaksinasi digital. Dengan bukti vaksinasi dalam aplikasi Excelsior Pass ini, diharapkan pembukaan kembali perekonomian bisa berlangsung aman bagi konsumen maupun pemilik usaha. Semua tempatnya memiliki pilihan untuk mencapai 100% kepercayaan untuk orang-orang yang sempurna vaksinasi. Restoran Siri Winery adalah salah satu usaha yang mengharuskan bukti vaksinasi digital. Paspor vaksinasi ditolak sebagian aktivis privasi karena dianggap mudah dipalsukan dengan keterangan yang dengan gampang diperoleh online. Banyak usaha bergantung pada kejujuran pengunjung saja. Tapi tempat usaha berkapasitas besar seperti arena dan stadion olahraga umumnya mewajibkan bukti vaksinasi atau bukti negatif COVID-19. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia, Adriel Sakarya Lok, yang memperdalam agama Islam di Isabet Academy, sebuah pesantren di negara bagian Pennsylvania. Ibu Adriel, Siti Sahrohara Haplok, merasa sangat terharu karena awalnya sang putra sempat menolak, tapi kini memutuskan untuk menyelesaikan sekolahnya di pesantren ini. Dengan merdu, Adriel Sakarya Lok melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Sejak dua tahun lalu, Adriel, yang saat ini berusia 17 tahun, menempuh pendidikan di Isabet Academy di Levittown, Pennsylvania. Isabet Academy adalah pesantren yang dikelola United American Muslim Association, yang salah satu misinya adalah menyediakan pendidikan Islam bagi generasi muda Muslim Amerika. Ada 90 siswa dari kelas 5 hingga 12 dengan latar belakang keturunan berbeda yang bersekolah di akademi ini, termasuk sejumlah diaspora Indonesia seperti Adriel. Pengennya mereka basicnya itu kuat lah sebelum mereka nanti college. Intinya itu, mumpung mereka belum dewasa, ilmu agamanya sudah cukup untuk keluar nantinya. Awalnya, Sahro sempat mengalami penolakan dari putranya yang sudah sekolah di SMA di Fairfax, Virginia. Saya tidak akan mengatakan saya orang yang sempurna. Saya rasa ada saat-saat di masa yang saya rasa saya terlaluan. Sahro yang sebelumnya tak menyangka kalau putranya mau menamatkan sekolahnya di Isabet selama lima tahun, merasa terharu dan bangga. Allah. Alhamdulillah, mbak. Itu karena nggak mudah ya anak-anak. Dari Sterling, Virginia, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohanes dan tim VOA. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih.